Intro Bapak Ibu, berikut informasi yang wajib kita ketahui tentang asesmen nasional. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atau Kemendikbud Ristek, terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan satuan pendidikan menuju sekolah yang dicita-citakan. Sekolah yang kita cita-citakan memiliki ciri yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi, iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan, serta kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan agar para murid memiliki kompetensi yang memadai dan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Langkah pertama untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dimulai dari mengikuti asesmen nasional atau AN. Data hasil AN kemudian dituangkan ke dalam bentuk profil dan rapor pendidikan yang disajikan pada platform rapor pendidikan. Satuan pendidikan dapat menggunakan data rapor pendidikan sebagai dasar dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan masing-masing satuan pendidikan melalui siklus identifikasi, refleksi, bendahi perencanaan, dan bendahi implementasi atau disingkat IRBB. Asesmen nasional adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan oleh Kemedikbud Ristek pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Asesmen nasional bertujuan untuk mengukur hasil belajar kognitif melalui asesmen kompetensi minimum atau AKM, literasi dan numerasi, hasil belajar non-kognitif melalui survei karakter, dan kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan melalui survei lingkungan belajar atau sulingjar yang dilakukan secara berkala. Semua instrumen asesmen nasional tersebut dikerjakan oleh semua peserta didik yang tersampling. Sedangkan pendidik dan kepala satuan pendidikan hanya mengerjakan instrumen survei lingkungan belajar. Melalui AN, diharapkan dapat mendorong adanya perbaikan mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan dan daerah, bukan perbandingan antar sekolah dan atau antar daerah. Bukan pula untuk menilai individu peserta didik, pendidik, atau kepala satuan pendidikan. Nah, bagaimana AN dilaksanakan? Ada beberapa tahap dalam pelaksanaan asesmen nasional. Pertama, pendataan. Pendataan adalah proses pengelolaan data calon peserta asesmen nasional. Pendataan dimulai dari mendata peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan melalui aplikasi data pokok pendidikan atau DAPODI. Lalu, lakukan verifikasi dan validasi atau verval peserta didik melalui sistem verval PD berdasarkan nomor induk siswa nasional atau NISN. Data peserta didik yang valid akan dipublikasikan melalui aplikasi pd.data atau https pd.data.kemdikbud.go.id dan dikirimkan ke server integrasi. Tarik data peserta didik calon peserta AN dari server integrasi melalui BioAN. Proses sampling calon peserta utama dan cadangan dilakukan secara otomatis dengan metode yang ditetapkan Kemenikbud Ristek pada aplikasi BioAN. Hasil sampling Berupa daftar nominasi sementara atau DNS dicetak oleh pengelola data provinsi atau kabupaten kota sesuai kemenangannya. dan diberikan ke Satuan Pendidikan untuk diverifikasi. DNS yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Satuan Pendidikan akan ditetapkan sebagai daftar nominasi tetap atau DNT. Selanjutnya, DNT tersebut dicetak oleh pengelola data provinsi dan diberikan kepada Satuan Pendidikan melalui pelaksana tingkat kabupaten kota atau cabang dinas. Khusus untuk Sekolah Indonesia Luar Negeri atau SILN dan program pendidikan kesetaraan di luar negeri atau PKBM-LN. Proses sampling serta proses cetak DNS dan DNT dilakukan oleh pusat yang membidangi fungsi asesmen pendidikan. Tahap berikutnya, penentuan status pelaksanaan AN, mandiri atau menumpang melalui aplikasi web AN. Satuan Pendidikan dapat memilih status mandiri jika memiliki proktor dan teknisi, memiliki komputer proktor dan komputer klien sesuai rasio jumlah peserta dibagi gelombang dan sesi, dan yang memiliki jaringan lokal dan koneksi internet yang memadai. Jika Satuan Pendidikan tidak dapat memenuhi kriteria tersebut, maka dapat memilih status menumpang ke Satuan Pendidikan lainnya. Penentuan moda pelaksanaan moda daring atau moda semi-daring melalui aplikasi web AN. Penentuan ruang pelaksanaan AN dapat menggunakan ruang lab komputer, ruang kelas, atau ruang lainnya yang aman dan layak digunakan. Penentuan gelombang dan sesi pelaksanaan AN melalui aplikasi web AN. Dalam satu gelombang, pada setiap harinya, terdapat tiga sesi. Sesi 1 dimulai pukul 7.30, Sesi 2 dimulai pukul 10.40, Sesi 3 dimulai pukul 14.20. Satuan Pendidikan dapat menentukan jumlah sesi masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Tahap selanjutnya adalah Simulasi. Simulasi merupakan tahapan prapelaksanaan AN yang bertujuan untuk mengukur kemampuan infrastruktur pelaksana tingkat Satuan Pendidikan. Tahap simulasi ini menggunakan data peserta DAMI. Setelah melakukan simulasi, Satuan Pendidikan dapat mengubah moda pelaksanaan jika Satuan Pendidikan merasa moda yang dipilih kurang tepat. Tahap berikutnya, Geladi Bersih. Tahap Geladi Bersih ini merupakan tahap lanjutan dari simulasi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi penyelenggara tingkat pusat, pelaksana tingkat provinsi, pelaksana tingkat kabupaten-kota, pelaksana tingkat Satuan Pendidikan, dan peserta AN untuk melaksanakan uji coba AN. Secara lebih teknis, tahap Geladi Bersih tersebut ingin memastikan kesiapan perangkat lunak atau aplikasi, perangkat keras atau komputer, sistem jaringan, koneksi internet, dan sumber daya manusia seperti proktor, teknisi, dan peserta pada Satuan Pendidikan. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan asesmen nasional. Tahap ini merupakan tahapan pengumpulan data dari Satuan Pendidikan yang diikuti oleh peserta AN sesuai dengan jadwal, ketentuan, dan tata tertib yang telah ditentukan. Dengan melaksanakan asesmen nasional, merupakan bentuk refleksi diri untuk transformasi dalam mewujudkan komitmen layanan pendidikan yang berkualitas. Jika mengalami kendala dalam pelaksanaan AN, Satuan Pendidikan dapat melaporkan kepada pihak pelaksana AN di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Jangan lupa, pelajari, dan pahami pedoman penyelenggaraan serta petunjuk teknis asesmen nasional tahun 2024. Bapak, Ibu, mari kita wujudkan Satuan Pendidikan berkualitas yang dicita-citakan. Mulai dari mengikuti asesmen nasional dengan sebaik-baiknya, jujur, dan penuh tanggung jawab. Bapak, Ibu, ��침, dan penuh tanggung jawab. Bapak, Ibu, dan penuh tanggung jawab. Bapak, Ibu, dan penuh tanggung jawab. bapak, Ibu... dan penuh tanggung jawab. Dan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih.